Intro Program Kaltim Headline hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya Bersama saya Rosmi Rahma berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini Intro Mahasiswa Kaltim dari Natuna tiba di Samarinda Intro Polemik PT Kaltim Karyangau Terminal ingin mengisahkan diri dari PT MBS Intro Kita awal ikal tim Headline hari ini dari informasi aksi penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law di Samarinda Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada Samarinda Pada Senin sore 17 Februari 2020 mereka menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law cipta lapangan kerja atau cileka Berikut liputannya Intro Pemerintah pusat hingga saat ini masih terus melakukan upaya merevisi sejumlah Undang-Undang dengan Omnibus Law cipta lapangan kerja Tetapi upaya pemerintah itu dinilai banyak pihak merugikan Akibatnya rencana Omnibus Law cileka itu mendapatkan reaksi penolakan di berbagai daerah Tak terkecuali di Samarinda, Kalimantan Timur Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law cipta lapangan kerja Senin sore 17 Februari 2020 Dalam orasinya mahasiswa menyatakan jika rancangan Undang-Undang Omnibus Law merupakan bentuk diskriminasi terhadap buruh dan tenaga kerja Karena itu Omnibus Law harus dibatalkan Dalam demonstrasi ini mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintah Aksi juga sempat diwarnai pembakaran ban di tepi jalan raya Aksi demonstrasi ini berlangsung di depan kantor gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada Samarinda Dengan pengawalan ketat petugas kopolisian dan Satpol PP Kedatangan mahasiswa Kalimantan Timur yang berkuliah di Cina berlangsung Minggu 16 Februari 2020 Sembilan diantaranya mendarat di Bandara APT Pranoto Samarinda Rasa haru dan bahagia mewarnai kedatangan mereka Berikut informasinya Kesembilan mahasiswa tiba di Kota Tepian Minggu 16 Februari 2020 Pukul 11 waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai batik air tipe Airbrush A320 Lima orang lainnya kembali melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan balikpapan Sebelumnya pemerintah RI memutuskan menjemput WNI yang sedang bersekolah Yang totalnya ada 243 mahasiswa Mereka kemudian menjalani observasi di Pulau Natuna selama 14 hari Program karantina selama 14 hari itu sebagai prosedur yang disyaratkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO Untuk memastikan kesemuanya tak tertular COVID-19 Total ada 14 warga Kalimantan Timur yang dijemput pesawat khusus ke negeri Tirai Bambu itu Para mahasiswa ini mengaku tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap mereka Karena khawatir terjangkit COVID-19 atau virus Corona 2019 yang sedang mewabah Dalam isi kemanusiaan itu seluruh mahasiswa bersama tim yang menjemput Di antaranya pilot dan kru pesawat batik air Di karantina di sebuah rumah sakit militer di Pulau Natuna Saat ditemui di Bandara PT Pranoto Mahasiswi Hubei Politeknik University Rizka Nur Ajizah mengaku senang bisa tiba di Samarinda dan bertemu dengan keluarga besarnya Mahasiswa kedokteran semester 6 ini menjelaskan saat dirinya bersama rekan-rekannya yang lain Hanya bisa melakukan kuliah online Pasalnya saat ini belum memungkinkan untuk kembali ke negeri Tirai Bambu Akibat wabah virus Corona Kondisi saat ini tidak membuatnya patah semangat Dia menyebut akan kembali ke China untuk melanjutkan kuliah Meskipun untuk sementara waktu hanya melalui kuliah online Para mahasiswa lainnya menyatakan bahagia Karena masyarakat di tanah air masih bisa menerima kedatangannya Silang sengkarut di tubuh perusda milik Pemprov Kaltim terus berkembang Masalah terbaru datang dari perusda Kaltim Karyangau Terminal Yang berpolemik dengan PT Melati Bakti Satya atau PT MPS Hubungan tak harmonis terjadi antara badan usaha milik daerah PT Melati Bakti Satya Dengan PT Kaltim Karyangau Terminal Meski secara biologis keduanya adalah mama dan anak Dari perusda yang dimotori Pemprov Kalimantan Timur Tapi ada keinginan kuat agar terpisah Keinginan itu diutarakan jajaran direksi PT KTT atau Kaltim Karyangau Terminal Saat rapat dengar pendapat dengan komisi 2 DPRD Kaltim beberapa waktu lalu Bahkan terlontar unek-unek jika selama ini mereka mampu menyetor ke MBS sang mama Sekitar 80 miliar rupiah Namun MBS tak memasukkan ke PAD atau pendapatan asli daerah Polemik tak terhindarkan Jajaran direksi MBS merasa diserang oleh anaknya sendiri Tentang MBS tak menyetor PAD dengan maksimal Dijawab jajaran direksinya karena MBS adalah perusda yang menanggung banyak beban Di antaranya menanggung rugi anak-anak perusahaan Juga lahan-lahan yang belum produktif Serta 2 pesawat airfan yang sudah jadi bangkai Direksi MBS juga mengeluhkan Ulah jajaran direksi KTT yang tak patuh Jika diundang oleh MBS selaku induknya Berminduknya masuk hui kan di dunia MBS kan Jadi ini agak ekstra di hati pak Karena kita gak bisa regulasi Bahkan yang untuk kami tawar ketentuan sewa hanggar Itu bukan aset KPM Prof itu pak Peminduk itu asetnya kementerian Jadi kami tetap ditarik sesuai ketentuan mereka Kami tetap bayar Bukan KPM Prof itu hanya bangunan yang kecil itu pak Yang dulu dipakai untuk apa ya istilahnya Eksekutif PIB Itu saja Pak Sampo Saling sikut, saling serang, bahkan saling lobi-lobi Buntut-buntutnya adalah keinginan Agar KTT dipisahkan dari mamanya PT MBS, PT Kaltim Karyangau Terminal ingin mandiri Sehingga sisa hasil usaha dari pengelolaan terminal peti kemas Di Karyangau Balikpapan bisa langsung disetor ke PAD Kini bola ada di tangan Komisi 2 DPRD Kaltim Tanggal 20 Februari 2020 dicatualkan sudah ada kesimpulan Yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Agar dibawa kerapat yang lebih tinggi para wakil rakyat itu Kita di KKT itu kan cuma numpang anu aja sebenarnya Ya Pak, numpang perahu aja Artinya pemerintah numpang perahu administrasi Karena kan pemerintah sekali lagi gak boleh berbisnis Sampai diperjanjian membetul perusahaan boleh Tapi begitu perusahaan KKT mau dibuatkan akte notarisnya Tidak boleh pemerintah provinsi bertara tangan Harus pakai perusdanya Jadi makanya Pak Sabri bilang Ini kan kita cuma ditumpai saja Ini bukan murni bisnisnya MPS Sejumlah pasangan bakal calon terus mempersiapkan diri Menghadapi penyerahan syarat dukungan calon persoorangan Dalam Pilwali Samarinda KPU menetapkan batas jadwal penyerahan pada 19 hingga 23 Februari 2020 mendatang Jelang masa pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota jalur independen kian dekat Pasangan Jairin Jain Saurwono mengklaim untuk persyaratan jumlah dukungan sudah melampaui Karena berdasarkan rekapitulasi tim sudah ada 70% KTP yang siap diverifikasi Jumlah itu sudah melampaui persyaratan KPU untuk calon persoorangan Yakni sekitar 43.700 KTP Sementara calon lain juga tak kalah sengit melobi partai-partai politik Bakal calon Andi Harun yang berpasangan dengan Rusmadi Wongso Masih menunggu partai surat dukungan dan partai Gerindra Begitu juga dengan bakal calon Muhammad Berkati yang kemungkinan akan didukung koalisi partai demokrat Nasdem Kita sudah mengumpulkan kurang lebih 70.000 surduk yang ada Nah nanti dari persyaratan dengan 43.977 sekian itu Artinya kita sudah melebihi Melebihi dari kurang lebih 40% yang sudah kita lebihkan Dari persyaratan dan anak Sehingga dengan sudah masuknya surduk kita yang sudah kita verifikasi Apakah itu terjadi pegawai negeri yang masuk situ harus dikeluarkan Kemudian yang terdobel juga harus kita klarifikasi Kemudian yang tanda tangannya yang tidak sama Itu sudah kita cek semua untuk kita keluarkan Dan yang kita usulkan kurang lebih 70.000 itu adalah Hasil surduk yang sudah terverifikasi oleh tim Jairin Sarwono Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda dilaksanakan 23 September 2020 Didahului pendaftaran calon independen karena rumitnya masalah verifikasi yang akan dilakukan KPU Terutama saat ditemukan data KTP ganda atau pendukung yang tak mengakui Maka konsekuensinya adalah menambah jumlah dukungan yang tentu saja memakan waktu bertambah lagi Sementara untuk calon yang didukung partai politik berdasarkan peraturan didukung 20% perolehan kursi legislatif Maka partai pengusung dan koalisi minimal punya 9 kursi Masa pendaftaran calon dari partai politik ke KPU adalah 15-18 Juni 2020 Kawasan ekonomi khusus malai hingga saat ini masih terbangkalai Kawasan yang digadang-gadang menjadi area industri terbesar di Kaltim ini belum mampu beroperasi karena kekurangan fasilitas pendukung Kawasan ekonomi khusus malai terbangkalai Dewan minta perusda proaktif Anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Sutomo Jabir meninjau keberadaan kawasan ekonomi khusus malai Kutai Timur dalam rangkaian reses masa sidang 1 tahun 2020 Sutomo Jabir mengatakan secara bangunan dan fasilitas Kek malai cukup memadai Tetapi masih memerlukan infrastruktur, penghubung serta ketersediaan fasilitas penunjang Seperti ketersediaan air bersih dan listrik Menurut Sutomo Jabir, kunjungan ini untuk memastikan kebutuhan bagi Kek malai yang belum terpenuhi Sehingga dapat memperoleh gambaran untuk solusi pembangunan di kawasan industri tersebut Sutomo Jabir berharap agar pemerintah bisa turun tangan Mengalokasikan anggaran APBN untuk melengkapi infrastruktur yang masih kurang Dengan begitu, Kek malai dapat dilirik investor Selain menyoroti fisik pembangunan yang belum lengkap Anggota Komisi 2 dari praksi PKB ini Juga mempelajari penanganan kawasan ini oleh perusda milik Pemprov Kaltim Sutomo Jabir meminta agar perusda yang menangani Kek malai Agar lebih proaktif dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan ini Di masa depan sehingga dapat menarik investor ke kawasan itu Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan Ini daerah ekonomi khusus Kalimantan Timur Sebagai salah satu calon pelabuhan terkemuka di Provinsi Kalimantan Timur Dan ini akan menjadi pusat industri di kawasan Kalimantan Timur masa depan Sehingga mestinya dari sekarang supaya tidak membahasir semua bangunan ini Kita sudah harus memperhatikan lebih serius lagi Terutama pusat harus segera membenahi, menganggarkan agar pelabuhan ini sangat berklasik Pasarnya sangat puas, disana semua keliling sawit, disana ada batu bara Kemudian jalurnya sudah menjadi jalur nasional Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline hari ini Informasi lainnya dapat Anda simak di channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV Saya Rosmi Rahma beserta kerabat kerja yang bertugas Pemindah, undur diri